Hingga saat ini pihak kepolisian masih berupaya melakukan penangkapan terhadap dua orang DPO dalam kasus pembunuhan sopir travel asal Tanja Barat. Sebelumnya, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan suatu orang tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Mat Nur, sopir travel yang ditemukan tewas di Payung Lencir, Musibanyuasin, Sumatera Selatan. Namun, hingga saat ini, Jumat 25 Oktober 2024, polisi masih memburu dua orang tersangka lagi yang telah ditetapkan sebagai DPO. Di reskrimung Polda Jambi, Kompes Paul Andri Anantayudistira mengatakan, saat ini, tim gabungan antara Polda Jambi dan Polda Sumsel masih berada di lapangan dan saling berkoordinasi bersama pihak kepolisian di setiap wilayah, guna mempermudah menangkap dua orang DPO tersebut. Andri juga berharap kepada masyarakat apabila melihat kedua orang DPO tersebut dapat melapor kepada Polda Jambi, walaupun kepada kepolisi yang terdekat. Perampokan super travel. Perkembangannya rekan-rekan sekalian. Yang pertama, berkah sudah kita kirimkan terhadap satu orang tersangka dari perkara tersebut dan dua tersangka lainnya sudah kita ketikkan DPO. Saat ini, tim terus bekerja berkoordinasi juga dengan wilayah untuk mendapatkan informasi keberadaan DPO tersebut. dan kami berharap kepada masyarakat yang sudah melihat daftar pencarian orang terhadap dua tersangka yang kita sudah tunjukkan DPO bisa memberikan informasi baik kepada Polda Jambi ataupun kepada kepolisian terdekat. Kita secara jantungkan kontak dari Polda Jambi yaitu membuang ruang dan juga ada nomor kasutif sehingga memudahkan siapapun yang mengetahui keberadaan dua DPO dari perkara yang kami tangani. Teri Zulkifli, Jik TV, melaporkan.